Intro Assalamualaikum Ketemu lagi bersama saya Di Pocok Hukum Dulur Saya akan menjawab Beberapa pertanyaan Mungkin dari dulur-dulur yang menanyakan Tentang Gimana caranya mengurus SPPT Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Biasanya kalau Kita punya bangunan Namun tidak ada SPPT-nya Atau kita punya tanah Namun belum ada SPPT-nya Atau mungkin SPPT itu hilang Langsung secara singkat Tidak sampai 6 menit, 7 menit Saya akan jawab Begini dulur Dulur tinggal Apabila mempunyai SPPT-nya Atau bangunan Berubah sertifikat Berubah petok Berubah apapun Bukti-bukti tanah Dulur fotokopi Dulur Siapkan KK Kartu Keluarga Siapkan HTP NPWP Dulur harus punya Kalau dulur tidak punya Dulur Kurus NPWP Terus juga Siapkan Surat Tanah Bukti tanah tadi Dan surat pernyataan-pernyataan Tetangga kanan-kiri Bahwa perbatasan Dengan ukuran Sekian-sekian Dengan luas bangunan Sekian-sekian Anda tulis disitu Cara lengkap Dalam surat pernyataan Diketahui RT-RW Dan juga Surat pernyataan Tetangga kanan-kiri Bahwa yang bersangkutan Memang benar-benar Pemilik Sah daripada Tanah tersebut Anda jangan Dulur tinggal Putuk kopi Aslinya dulur Bawa Dan juga Yang penting dulur Harus atas nama Di surat tanah Harus atas nama Di surat tanah Jangan Beda Nama Seperti contoh Surat tanahnya Bernama Si Fulan Ternyata Dulur Ngajukan SPPT Beratas nama Si A Kan berbeda Si Fulan Sama si A Jadi harus Sama-sama Si Fulan Dulur nanti Tinggal bawa Ke kantor Kecamatan Bisa Kalau ke kantor Kecamatan Ternyata Tidak bisa Dulur bisa Bawa ke kantor Peratama Pajak Peratama Di kota Dulur Dulur minta Bimbingan Di sana Kalau dari Pajak Peratama Ternyata Tidak bisa Bisa di Dispenda Dinas pendapatan Daerah Atau Di kantor Pajak 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 Lain Untuk itu Persyaratan Yang sudah Saya sebutkan Di atas Yang harus Dipenuhi Jadi Dulur sekarang Sudah semakin Tahu Cara mengurus SPPT Pajak Pahunan Untuk Pajak Untuk Tanah Atau mungkin Tanah Dan Bangunan Atau Istilahnya Kalau SPPT Lebih Lumrah Lebih Familiar Di masyarakat Bernama PBB Pajak Bumi Dan Bangunan Namun Yang benar Adalah SPPT Surat Pemberitawan Pajak Tahunan Seperti itu Dulur Oke Tetap Like Share Dan Bahagia Tetap Semangat Sukses Luar biasa Mulia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Dulur Ingat Pesan saya Kalau Dulur Mengalami Problematika Di dalam Kehidupan Masyarakat Terutama Menyangkut Masalah Perizinan Hukum Sosial Dan lain sebagainya Dulur Tinggal Komentar Di kolom Komentar Atau Melalui WA saya Oke Dulur Terima kasih Telah mendengarkan Telah melihat Video Kocok Hukum Kali ini Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih Sub indo by broth3rmax